Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial yakni tentang cara untuk menambahkan atau memunculkan website di halaman Google. Jadi cara ini bisa teman-teman gunakan untuk memunculkan website-website yang dimiliki oleh teman-teman agar muncul di pencarian Google. Oke, yang pertama adalah silakan teman-teman buka browser-nya terlebih dahulu. Teman-teman kemudian ketikkan pada pencarian itu search console. Akan muncul halaman yakni Google search console. Teman-teman klik. Nah, disini akan muncul seperti ini ya. Silakan nanti teman-teman klik mulai sekarang. Nah, disini teman-teman disuruh akan melakukan autentikasi atau masuk ke akun Google. Silakan nanti teman-teman masuk ke akun Google-nya. Kita konfirmasi saja. Nah, berikutnya disini ada dua pilihan yakni awal url dan domain. Disini saya lebih merekomendasikan kalau website teman-teman itu menggunakan www atau www, maka teman-teman memerlukan mending membeda yang domain ini. Tapi kalau teman-teman menggunakan https atau http, teman-teman bisa menggunakan awal url. Nah, disini saya contohkan ini saya menggunakan http, https, langsung website, maka saya mengisi dengan https. Atau, disini saya contoh menambahkan domain saya yakni seperti ini. Nah, teman-teman langsung klik terus. Nah, berikutnya teman-teman disuruh melakukan verifikasi pada domain gitu. Disini ada beberapa pilihan yakni teman-teman bisa melakukan upload HTML ini ke direktori websitenya atau dengan yang lain disini. Nah, disini saya lebih suka menambahkan dengan DNS. Ya, bisa teman-teman klik disini. Nanti teman-teman bisa meminta bantuan kepada penyedia hosting atau penyedia domainnya. Pada penyedia domainnya untuk menambahkan DNS di domain. Disini saya akan contohkan saya menggunakan cloudflare, maka disini saya masuk ke manajemen domainnya. Teman-teman masuk ke penyedia domain atau penyedia DNS-nya. Silahkan teman-teman ada di mana untuk DNS-nya atau domain-nya nanti teman-teman bisa langsung meminta bantuan pada penyedia dari domain-nya. Disini saya melakukan manajemennya di cloudflare, maka saya masuk ke cloudflare terlebih dahulu. Oke. Nah, disini teman-teman langsung add record. Kemudian untuk tipenya adalah txt. Kemudian untuk gc-nya adalah add. Untuk kontennya adalah nanti teman-teman salin ini. Kemudian masukkan kontennya. Nah, setelah itu klik save. Setelah di save, untuk DNS-nya nanti teman-teman bisa langsung klik verifikasi pada bagian sini. Nah, ini masih belum terdeteksi untuk txt-nya. Kita tunggu sampai txt-nya itu terdeteksi. Oh ya, untuk cloudflare ini saya menggunakan dmx-nya. Saya disini menggunakan subdomain, maka saya kasihkan dmx-nya. Jadi, kita coba verifikasi lagi ya. Nah, kepemilikan telah terverifikasi. Nah, disini untuk verifikasi Google Search Console sudah berhasil dilakukan. Berikutnya itu bisa teman-teman langsung mengindekskan dari website-nya. Caranya adalah teman-teman bisa membuka website-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke inspeksi URL. Kemudian masukkan URL-nya. Nah, disini akan muncul URL tidak ada di Google. Ini artinya bahwa URL yang dimiliki teman-teman itu tidak muncul di Google. Nah, ini teman-teman bisa langsung klik minta pengindexan. Nah, disini kalau muncul verifikasi silahkan teman-teman verifikasi. Saya lebih mulai saja untuk ini. Nah, disini akan mengirimkan permintaan. Nah, pengindexkan diminta. Disini untuk web teman-teman itu sudah request atau sudah meminta untuk diindex ke Google. Untuk berikutnya, teman-teman tinggal menunggu saja proses pengindexkan webnya. Biasanya memperlukan waktu maksimal ya. Maksimal itu 2x24 jam. Setelah itu teman-teman bisa langsung buka Google dan mengetikan nama dari website teman-teman. Disini saya contohkan untuk... Untuk web saya ya, salah satunya adalah saya memiliki web ini namanya ThePusatDapotik.com. Disini saya baru menginput atau baru memasukkan web tersebut itu sekitar mungkin satu minggu yang lalu. Saya baru membuat web ini satu minggu yang lalu. Dan disini sudah muncul di halaman Google. Bisa kita coba dengan mengetikkan pusat dapotik. Kita tambahkan dengan com. Sorry, ini PusatDapotik. Nah, teman-teman bisa lihat untuk website saya PusatDapotik.com sudah muncul di halaman Google. Bahkan baru kemarin 2 hari yang lalu. Bahkan 1 hari yang lalu saya sudah melakukan indeks dan langsung terpasang atau terverifikasi muncul di halaman Google. Dan perlu teman-teman ingat bahwa web ini baru saya verifikasi atau baru saya tambahkan. Itu sekitar 1 minggu, hampir 2 minggu. Bisa kita cek di Voice. Di Voice. Saya ikut pika. Ya, bisa dilihat ya. Di sini saya baru 15 hari, baru 2 minggu. Tapi memang web baru saya selesaikan kemarin. Dan beberapa artikel itu baru saya index dan sudah muncul di halaman Google. Jadi misalkan teman-teman buat artikel baru, teman-teman langsung masuk ke search URL-nya. Misalkan saya contohkan itu, teman-teman baru mengupdate sebuah artikel baru di web-nya. Nah, teman-teman copy link untuk web-nya. Kemudian teman-teman masuk ke search console-nya. Kemudian ketikan di sepertah sini. Masukkan ke index-nya. Nah, di sini nanti Google akan mengindeks. Nah, nanti kalau misalkan di sini statusnya belum muncul di Google. Maka tadi seperti sama seperti tadi, web baru tadi ya, yang ini. Dia di URL tidak ada di Google. Namun jika statusnya sudah di index, maka URL ada di Google. Oke, nanti teman-teman kalau masih seperti ini, teman-teman bisa langsung klik minta pengindeksan. Seperti itu. Kita coba. Coba ya, mungkin barangkali sudah cepat untuk masuk ke search console. Ya, belum ya. Kita tunggu mungkin 1x24 jam, baru teman-teman nanti bisa mengacet di Google-nya. Oke, mungkin itu saja tutorial singkat ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau kritik, bisa teman-teman sampaikan di komentar. Terima kasih.